Seda Rolun, viral sebuah video memperlihatkan tiga orang anak SD menaiki baskom menuju sekolah. Mereka merupakan siswa kelas 5 SD Negeri 3 Sungai Buluh, Desa Sungai Buluh, Kalimantan Selatan. Hal itu dibenarkan oleh kepala SDN 3 Sungai Buluh, Mursalin. Mursalin mengatakan ketiga murid itu bernama Rizka, Syabani, dan Ramli, sama-sama duduk di bangku kelas 5. Ketiganya terpaksa naik baskom ke sekolah karena lingkungan sekolah dikelilingi air karena terletak di atas rawa. Apalagi saat musim hujan seperti sekarang ini. Rutinitas ketiga siswa SD tersebut sudah sejak lama ke sekolah menggunakan baskom. Jarak rumah ke sekolah tidak terlalu jauh, namun karena berair, butuh waktu cukup lama untuk sampai ke sekolah. Hebatnya, mereka bertiga tak pernah terlambat ke sekolah dan termasuk murid yang rajin. Mursalin menambahkan, SDN 3 Sungai Buluh hanya memiliki tujuh guru termasuk dirinya. Murid pun tak banyak, hanya 25 orang. Mursalin menambahkan, SDN 3 Sungai Buluh hanya memiliki tujuh guru termasuk murid yang terlambat ke sekolah dan termasuk murid yang terlambat ke sekolah. Mursalin menambahkan, SDN 3 Sungai Buluh hanya memiliki tujuh guru termasuk murid yang terlambat ke sekolah. Mursalin menambahkan, SDN 3 Sungai Buluh hanya memiliki tujuh guru termasuk murid yang terlambat ke sekolah dan termasuk murid yang terlambat ke sekolah dan termasuk murid yang terlambat ke sekolah. Terima kasih telah menonton!